Pop up blessing GCBP kanan kiri di Face Game Store Game lain juga ada lho Dilengkapi struk pembelian atau invoice Jadi legal dan aman pastinya Quick point link di deskripsi Halo teman-teman semuanya Balik lagi sama aku Shinme di konten fix my viewers account episode kedua Terima kasih banyak kalian udah komen di episode kemarin Kalian atisias banget dan aku seneng banget kalian bisa segitu pedulinya dengan konten saya Dan pertama-tama makasih banyak untuk kritik dan sarannya Kemarin memang aku itu gak ngefix apapun ya teman-teman Karena judulnya kan fix my viewers account Tapi ternyata aku gak ngefix apa-apa Jadi mungkin hari ini di episode kedua ini Aku bakalan lebih detail lagi teman-teman ya Untuk agar kontennya itu lebih maksimal lagi teman-teman Terima kasih banyak yang sudah mendaftar teman-teman Dan banyak banget yang pengen direview juga Sebenernya aku itu bukan nge-review akun kayak mas Antonius aja Tapi aku cuma ngefix apa-apa yang mungkin kalian butuh di farming Karena memang aku kan bukan spesialis build karakter Di awal video aku udah bilang Tapi mungkin karena kalian kebawa suasana Waktu kemarin aku nge-review build karakter yang lucu-lucu kemarin Jadi mungkin hari ini di episode ini mulai ini Aku mungkin lihat beberapa karakter-karakter aja yang diganti buildnya Atau dimaksimalin lagi buildnya gitu ya teman-teman Oke semoga aja di episode kedua ini kontenku yang fix my viewers account lebih maksimal lagi Oke teman-teman ini adalah ID kedua yang mau aku fix akunnya Nama IDnya adalah Ujang Kaseb dengan UID 814 Dia angkatan 81 dimana mainnya lumayan lama ya teman-teman ya Dan disini akunnya lumayan weller Banyak cari yang signature dan konstelasi Kalau misalkan kalian nanya Kenapa kok akun ini dijogiin saya Karena yang punya akun Agak bosen mainnya Dan juga cipu relive teman-teman Jadi untuk sementara aku yang pegang akunnya Dan seperti kemarin teman-teman Aku ngefix akunnya Itu langsung ke back Karena memang aku spesialis resource Bukan spesialis build karakter Jadi aku ke langsung ke back aja Ini ada cerita menarik teman-teman Sebelum akun ini itu bagus Sebelum aku jogiin 2 bulan ini Aku agak shock lihat akunnya Karena memang akunnya lumayan amburadol banget buildnya teman-teman Banyak yang gak ada setnya Char-charnya itu buildnya itu gak berset Char-charnya juga weaponnya ketuker-tuker Dan juga bahkan waktu itu aku Seingetku loh ya Satu char dia itu char hydro atau geo gitu Tapi gobletnya itu pyro gitu Jadi aku gak ngerti Apa pemikiran si ujang kasep ini Sampai gobletnya aja gak sesuai dengan elemen karakter gitu Dan saat itu dia titip akun ke aku kan Dan sekarang udah jalan 2 bulan Alhamdulillah akunnya udah mulai recovery Jadi semua kayak char-charnya itu Signature-nya balik ke mereka Dan build karakter mereka sesuai dengan artefanya Tama-tama mari kita lihat di weapon ini Web ya aku sudah bilang tadi Ini akunnya whaler Jadi jangan kaget Kalau misalkan disini itu kuningnya 3 baris Kemarin dia gak camisplitter tapi kesepokduan First ya teman-teman Ya kalian lihat kan live streamku Nanti aku kasih tau linknya di atas sini Nanti kalian nonton aja di menit keberapa Kalian bisa lihat di deskripsi ya Segala macam senjata Mungkin gak terlalu fix lagi Karena memang rata-rata senjatanya itu bintang 5 Kalau misalkan senjata bintang 4nya itu Memang rata-rata gak dinaikin maxi Karena semuanya pake bintang 5 teman-teman Dan juga supportnya bahkan pake bintang 5 juga Kita langsung aja kesini teman-teman Ketempat material pengembangan karakter Kalau artefak aku bakalan review di karakter aja Jadi ini skip dulu Aku mau langsung ke material pengembangan karakter Karena akun ini awalnya Gak terlalu fokus untuk nge-farming Fokus untuk maaf ya mas Arief ya Untuk gaca aja Kayaknya dia gak masalah aku bilang cuman gaca aja Karena emang iya kan Dan karena di akun ini tuh gak fokus farming Dan aku yang fokus farming Awalnya itu gak sekaya ini Awalnya itu biasa-biasa aja teman-teman Cuman memang beberapa material itu udah seribu seperti ini Mungkin memang jarang dipake Atau emang orangnya suka muter-muter aja Dan ini salah satu material yang paling banyak aku kumpulin Karena aku suka showcase pake aku nih mas Arief Karena bintang limanya banyak yang signature Dan juga untuk material yang lain tuh sebenernya gak ada masalah Kecuali ini sih Nah kecuali ini spektral Aku itu mau farming sebenernya cuman Karena kukuminya udah selesai dibuel Dan cukup Jadi aku hentikan untuk Perfarmingan spektral ini ya teman-teman Apa sih spektr ya Ya spektr kayak gini Ini aku hentikan dulu sementara Kita scroll ke bawah Jadi disini ada beberapa Buku material Talent karakter Yang dimana Kalau misalkan gak butuh Mas Arief itu gak bakalan Nge-farming sembarangan ya teman-teman Jadi disini kayak Sesuai kebutuhan i lah gitu Aku gak tau ini buat apa sih Deligen Tapi Seingetku Kazuha itu pake ini Dan Mas Arief tuh pengen banget Yang namanya gaca Kazuha Jadi nanti kalau misalkan ada Kazuha Dia langsung bisa naik dengan ini Mungkin sih karena itu sih Dan yang lainnya mungkin udahlah ya Kita masuk ke bagian makanan teman-teman Disini Mas Arief itu salah satu orang yang Lumayan sering masak teman-teman Untuk HP sih Lebih tepatnya kayak nambah HP sih Bukan untuk masak sokes-sokes Karena memang kalau dilihat-lihat Yang makanan seperti ini tuh Dikit gitu yang dimasak Atau memang mungkin Jarang aja sih Masak-masak kayak gitu Lanjut aja Kita ke material kayak batu Kayu dan segala macem Karena ini aku Nudata pegang 2 bulan Teman-teman Aku gak terlalu Ngefokusin farming Farming batu lagi Ngefokusin farming kayu Karena memang sering ditipotkan Lagi maintain Dan juga gak bisa Ngebuel Perabot Jadi buat apa saya Nambang kayu Jadi saya lebih fokusin Nambang batu Disini aku Farmingnya itu Nambang batu Jadi ini sampai 2000 teman-teman Tapi sebelum aku Pakai akun ini 2 bulan Juga ini udah Seribuan lebih Dan lain-lain Udah lah ya Karena ini emang Akun tak pegang Jadi aku udah tahu Segala macemnya Untuk ini sih Daging Ini daging Ini daging awalnya Seribu Tapi ternyata Dibuat masak Yaudah lah ya Gak apa-apa Terserah yang punya akun Jangka sep Itu tuh Bukan termasuk Orang yang rajin Ngambilin Kayak gini Dia itu Cuman login Kayak segacau Udah Kalau muter-muter Ngambilin barang Kayak gini Itu jarang banget Jadi untuk Jokiannya dia Di aku Kalau misalkan Ada Material yang kurang Itu pasti Aku bakalan Farmingin gitu Untuk next char Next Untuk peralatan Dan segala macem Semakin ke kanan Itu Untuk di review Kayaknya gak perlu ya Teman-teman Karena memang ini kan Buat Majuan akun kalian sendiri Jadi ini gak terlalu penting Kali ini aku bakalan Masuk ke sesi Review karakter Teman-teman Oke Are you ready Next Langsung kita Ketemu Ayato Teman-teman Disini kan Ini friendship ya Nah ini kan friendship ya Jadi Reviewnya mulai ini aja ya Disini ada Ayato Ayato itu udah bagus Sebelumnya Ayato itu gak Seperti ini teman-teman Sebelumnya tuh Ini akun tuh Ayatonya itu Belum Empat Gladiator Seperti ini Dia itu masih Acak adul gitu loh Teman-teman Jadi dia itu Masih ini Bahkan Waktu itu Gak Gak ada Dua set Dua setan tuh Malah gak ada Adanya cuman random Yang penting Dapet artefa Dulu itu bener-bener Acak adul banget gitu Dan akhirnya Setelah dua bulan Aku Ngefix akun ini Dan jadinya Bagus teman-teman Ayato udah Jadi talentnya Cukup segini Rata-rata emang Artefanya udah Dan Sukrus Sukrus Nah ini Mas Aref Gini Kemarin Sukrus itu Ininya itu Critret Ini nih Nah kemarin tuh Ininya Sukrus kan Critret Dan si Si siapa namanya Si Siaw Itu Artifanya Ngasal Setelah itu Aku Ambil beberapa hari Tiga hari Atau gak Empat hari Farming Viridison Dan Alhamdulillah Dapet ini yang Elemental Mastery Udah setelah itu Ini otomatis Dapet Ini otomatis Dapet Ini dapet Karena memang Aku Farming Viridison Dapet Elemental Mastery Kepala disini Malah Dan Alhamdulillah Dapetnya disini Jadi sekarang Sukrusnya Udah jadi Mas Aref Ini akun Bener-bener Pas tak pegang Itu beneran Semua char Itu kayak jadi Gitu loh Dan senjatanya Untuk senjata Gak perlu Senjatanya itu Sebenernya senjata 80 per 80 Itu udah cukup Kalau misalkan DPS kalian Memumpuni Kalau misalkan Char kalian Atau ID kalian Itu Char DPS Yang gak terlalu mumpuni Aku saran Support kayak Si Sukrus Itu kamu naikin aja Mentok 90 90 Aku sangat-sangat saranin Kalau kayak gini Gak usah gak apa-apa Karena sudah full star Untuk ningguang Ningguang gak dibuel Dia cuma dinaikin Asal-asalan aja It's okay Dan disini ada Itu Itu salah satu Char yang Banyak banget Aku review Dan orang-orang Udah pinter-pinter banget Buat ngebuel Itu Ini Itonya itu Dari awal Udah bagus Teman-teman Mungkin Cuman weaponnya Dulu Weblend Dulu itu Weapon si Itu tuh ini Tapi Waktu itu Kalau gak salah Si Mas Arief Langsung ganti ini Sebelum dapet Dua ini Dia itu kan Punya ini tuh Level 70 Kalau gak salah Setelah itu Diganti ini Dan farming Buat diunforce Dan dikasihkan Ke itu Aku gak tau Si damage itu Udah pake Unforce Itu kayak gimana Tapi lumayan matching Sama dia Untuk artefak Dia 4 Apa sih namanya Ini Hux Statnya kayak gini Nah statnya kayak gini Dia kan gak pake Gak pake ini kan Gak pake Senjata crit kan Jadi dia Gak sampe Tembus 200 Cuman segini Cuman karena Ini itu Naiknya crit rate Artefaknya lumayan wangi sih Kayak gini Disini ada Albedo Albedonya juga lumayan bagus Teman-teman Ini pake Sinabar Artefaknya juga Pake 4 hak Sebelumnya Aku memang Gak ngebuel Si Albedo Karena emang Albedo Udah jadi di awal Ini ada Chongli Chongli Disini aku agak kaget Karena Chongli disini Dibuildnya Agaknya leneh Soalnya Dia itu awalnya Senjatanya bukan ini Senjatanya itu Kalau gak salah Ini atau apa Aku lupa Senjatanya itu Dituker-tuker Sama dia Nah setelah itu Aku ganti Weaponnya si Chongli Pake si Deathmatch Setelah itu Artefaknya Ternyata Empat Tena City Dan statnya itu HP Dia itu Chonglinya itu Seharusnya Dibuild Silder Tapi ternyata Disini itu Aku tuh Tapi seenggaknya Dia bisa Dibuat Bisa dipake Jadi yaudahlah Dan talentnya itu 99 Ini juga dipake Ini juga dipake Sedangkan Stat Chongli Gak terlalu bagus Untuk sebuah Sub DPS Berdamage Lanjut ke Siau Siau dulu itu Gak kayak gini Temen-temen Itu pake ini Siau itu Kemarin pake ini Mas Arief itu Ngepaksain Siaunya itu Empat Vermilion Sedangkan Artefaknya Gak ada Dan Jadinya Si Siau itu Rinciannya itu Gak begitu bagus Jadi Karena Aku Ada kesempatan Untuk farming Viridison Kemarin Alhamdulillah Aku dapet Bunga yang Crit Damage 28% Dan juga Ini Kalau gak salah Ini enggak Dan juga Ini sih Kalau gak salah Ini sih Kalau gak salah Aku dapet ini Itu dari Sekemboks Jadi Si Siau Sekarang Udah kefix Jadi 56% Per 200 Ya 56% 70% Aja Kacah Apalagi 50% Tapi Mau gimana lagi Si Siau Dengan start Seperti itu Lebih better Kemarin Seperti ini Teman-teman Seingatku Dia Seperti ini Dan Startnya Seperti ini Startnya Tidak Bener-bener Bagus Buat Siau Meskipun Crit Rate 80% Damage Output Tidak Maksimal Sedangkan Si Siau 10% 9% Kayak Nanggung Banget Nggak Si Akhirnya Aku ada Kesempatan Untuk Nge-build Si Siau 2 Fury Descent Dan Lebih Better Seperti ini Dia Oh iya teman-teman Just for your information Aku kan buka jokian Setiap akun Yang aku jokian Dan Kalau mereka Semuanya Ikhlas Dan Native Akunnya Ke aku Sebuild Karakternya Aku bakalan Bikin Yang Kayak Gini Teman-teman Nih Kelihatan kan Aku tuh bakal Bikin Kayak Gini Kelihatan Nggak Kelihatan Kameraku Jelek Nah Jadi tuh Aku tuh Bikin Kayak Gini Jadi itu Ada Nama Weapon Arteva Talent Dan Lain-lain Disini Nama Karakternya Apa Disini Nama Karakternya Misalkan Ayaka Ganyu Kokomi Weaponnya Pakai Apa Terus Artevanya Apa Kalau Misalkan Disini Kalian Lihat Ada Yang Kosong Kan Disitu Berarti Char Belum Jadi Teman-teman Karena Char Belum Jadi Ini Aku Sampai Bikin Seperti Ini Aku Bikin Kayak Apa Farming Artevanya Itu Butuhnya Apa Char Char Apa Yang Diputuhin Kalau Char Char Sudah Jadi Tapi Artevanya Belum Dapat Di Domain Itu Aku Bakalan Stop Farming Artevanya Dan Disini Ada Yang Namanya Char Atau Weapon Fix Jadi Disini Ada Sacrificial Disini Tidak Kelihatan Sacrificial Serpent Spine Solar Dan Lain-lain Itu Di Level Berapa Dan Juga Domain Bukanya Kapan Aku Selalu Bikin Kayak Gitu Dan Itu Caraku Untuk Ngefix Karakter Karakter Jokian Yang Aku Pegang Selama Ini Siapa Si Mohon Maaf Sakamoto Aku Lagi Bikin Video Jadi Untuk Kalian Yang Joki Di Aku Dan Pas Raiin Akun Kalian Ke Aku Dan Aku Nge-build Karakter Kalian Seperti Itu Jadi Bener-bener Char Semua Char Itu Jadi Insyaallah Kalau Misalkan Hoki Ini Kayaknya Lagi Hoki Waktu Itu Jadi Artifak Si Siau Itu Kefix Gitu Teman-teman Untuk Review Karakter Ke Ganyu Ganyu Juga Awalnya Itu Jelek Artifak Ganyu Itu Nggak Sampai 200 Secret Damage Tapi Waktu Itu Mas Arif Sendiri Yang Farming Dan Akhirnya Sekarang Artifak Sudah Lumayan Better Disini Kalau Nggak Salah Disini Oh Disini Nah Dia Dapat Cryo Di Wanderer Yang Dia 28% Kayak Gini Dan Segala Macem Kayaknya Udah Oke Nggak Usah Dinaik Naikin Lagi Terus Si Ayaka Ayaka Itu Awalnya Artifak Bukan 4 Blizzard Tapi 2 Blizzard 2 Gladiator Dengan Senjatanya Itu Pakai Ini Senjatanya Ayaka Pertama Pakai Primordial Jet Cutter Sebelum Dia Gaca Miss Splitter Nah Setelah Itu Aku Punya Kesempatan Untuk Farming Blizzard Dan Farming HOD Kalau Nggak Salah Tapi HOD Jelek Yang Bagus Malah Blizzard Untungnya Ada Ayaka Jadi Aku Bisa Pakai Ayaka Ini 100% Aku Yang Naikin Eh Nggak Sih Aku Lupa Juga Kayaknya Memang Sebagian Besar Aku Siang Naikin Kayak Eh Ini Ya Ini Juga Tak Naikin Aku Agak Lupa Ini Kayaknya Bukan Aku Siang Naikin Tapi Overall Ini Aku Semua Yang Naikin Jadi Ayakanya Kemarin Itu Nggak Sampai Crate Damage 200 Tapi Sekarang Udah Bagus Banget Dan Pakai 4 Blizzard Talent Dia Seperti Ini Next Raiden Shogun Raiden Shogun Ini Udah Bagus Banget Meskipun Pertama Kali Aku Pake Dia Pake Ini Kayak Di Sokes Sokes Gitu Si Raiden Artifanya Udah 4 Emblem Cuman Disini Dia Itu ATK Persen Eh Udah Ganti Ya Pikir Disini ATK Aku Lupa Teman Teman Ini ATK Nya Disara Ternyata Oke Ternyata Aku Agak Lupa Teman Teman Ternyata Dia Udah Elektro Jadi Aku Tarik Kembali Ucapanku Ya Disini Elektro Cuman Memang Statnya Minimalis Gak Terlalu Killer Kayak Kalian Enggak Yang Penting Si Shogun Itu Udah Bagus Soalnya Gigi Soalnya Dia Itu Udah C3 Untuk Artifak Sampai Di Overkill Kayaknya Gak Terlalu Wajib Karena Memang Damage Output Gede Banget Kokomi Awalnya Aku Kira Kokomi Itu Cuman Sebagai Healer Doang Tapi Di Saat Aku Pakai Kokomi Di Akun Ujang Kasep Aku Saran Kalian Kalau Misalkan Disini Hydro Aku Gak Bakal Nyuruh Kalian Ganti HP Karena Kokomi Ternyata Damage Ngenek Dia Setara Dengan Cilde Crate Si Kokomi Crate 7000 Si Cilde Crate 7000 Jadi Bagaimana Ceritanya Kalau Hoyo Bikin Kokomi Crate Takutnya Nanti Malah Bukan Healer Si Cilde Cilde Belum Jadi Tapi Selama Aku Pakai Akun Ini Dan Farming HOD Lumayan HOD Better Daripada Kemaren Meskipun Dia Koblet Nggak Ada Lambat Pasti Nanti Bakalan Dapat Koblet Hydro Damage Bonus Soalnya Cuman Ada Dua Si Punya Sinjo Sama Punya Hayato Yang Hydro Damage Terus Senjatanya Ini Tidak Aku Naikin Karena Memang Si Cilde Bisa Pinjem Yoimiya Nah Takutnya Di saat Aku Naikin Ini Nanti Si Yang Punya Akun Maunya Nanti Nabung Untuk Weapon Baru Takutnya Seperti Itu Jadi Untuk Cilde Dia Nggak Aku Naikin Dulu Tapi Kalau Aku Buat Sokes Atau Muter Muter Teyfat Aku Ganti Punya Yoimiya 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 Awalnya Artifaknya Bukan 4 Jimenawa Kalian Ingat Di saat Aku Livestream Pakai Yoimiya Kalian Nanya Ke Aku Kasin Yoimiya Setnya Apa Enggak Kok Nggak Ada Setnya Soalnya Si Menawanya Nggak Ada Dan Di saat Kalian Bilang Kayak Gitu Sorenya Aku Otak Atik Akun Ini Dan Juga Artifaknya Banyak Aku Ganti Dan Alhamdulillah Sekarang 4 Set Si Yoimiya Yoimiya Lebih Better Daripada Kemaren Teman Teman Sekarang Yoimiya Sebenernya Nggak Terlalu Overkill Cuman Oke 5 9 1 95 Soalnya Dia Pakai Ini Nambah Create Damage Untuk Damage Output Yoimiya Kalian Nggak Perlu Khawatir Setara Teman Teman Sama Kalian Yang Punya Rush Karena Memang Startnya Seperti Ini Cuman Rush Itu Sekitar 150 An 150 An Kebawah Itu Setara Damage Yoimiya Yang Pake Skyward Hub Tapi Startnya Seperti Ini Setara Talentnya Dan Segala Macem Udah Yoimiya Cuman Ganti 4 Set Menawanya Ini Semula Bukan Seperti Ini Huta Huta Nggak Perlu Ada Perubahan Lagi Karena Dia Dari Awal Udah Bagus Artifanya Udah Overkill Kayak Gini Talentnya Udah 99 10 Nggak Perlu Dikawatirin Lagi Bennett Aku Paling Kesel Kalau Misalkan Ada Akun Jokian Yang Ada Pentung Seperti Banget Aku Nih Ini Kari Kari Pengen Nyalain Tapi Nanti Saya Dipecat Nggak Boleh Paket Akun Jadi Untuk Si Bennett Itu Healer Pure Healer Nggak Kayak Episode 1 Yang Dia Hybrid Ini Healing Bonus Ini HP Seperti Itulah Empat Noblesse Selayanya Bennett Dan Talentnya 813 Ini Dikron Benet Dan Benet Nggak Perlu Direview Jauh Jauh Lagi Karena Dia Emang Udah Benet Seperti Ini Apalagi Yang Mau Direview Fenty Ini Salah Satu Fenty Yang Mahal Karena Dia Senjatanya LG Dan Artifanya Dibuild Anemo Damage Disini Anemo Disini Crit Disini ATK Jadi Fenty Lumayan Elite Dan Talentnya 7 Dan 8 Ini Kalau Misalkan Aku Disuruh Naikin Lagi Nggak Apa Soalnya Untuk Damage Fenty Pun Aku Nggak Tau Berapa Dia Lebih Kelihatan Swirl Nya Cuman Ya Ini Lumayan Untuk Fenty Berdamage Aku Pernah Lihat Dia Itu Bisa 20k Teman Teman Pas Aku Ke Domain Apa Gitu Aku Lupa Dilo Dilo Nggak Dibuild Karena Memang Dia Nggak Punya Arteva Tapi Senjatanya WGS Si Jin Jin Ini Jin Awalnya Artevanya Nggak Cakadol Teman Astof Viru Halazim Bukan Nobles Bukan Viri Ini Viri Decent Karena Kemarin Aku Punya Kesempatan Untuk Farming Viri Decent Jadi Kemarin Aku Farming Viri Decent Ada Lima Empat Car Yang Jadi Salah Satunya Jin Yang Jadi Jin Terus Si Sukros Terus Si Siaw Fenty Engga Dan Sayu Sayu Itu Jadi Jadi Kalau Kalian Joki Di Aku Bakalan Cari Kesempatan Dimana Car Itu Bakalan Jadi Semua Misalkan Empat Car Ini Butuh Di Domain Apa Nanti Aku Usahain Empat Car Ini Jadi Dalam Satu Kaliran Jadi Disini Aku Berhasil Bikin Jin Itu Empat Viri Decent Dan Ini Statnya Atk Percent Disini Healing Bonus Disini Atk Disini Oke Seperti Itu Aku Pengennya Sebenernya Jin Itu Agak Berdamage Tapi Ternyata Gakal Dan Aku Juga Punya Alternative Build Buat Jin Disini Ada Di MC Anemo Eh MC Anemo Gak Sini Pokoknya Di MC lah Pokoknya Dia Taruh MC Buildnya Jin Nah Buildnya Jin Itu Ada Dua Disini Viri Decent Sama Nobles Dan Alhamdulillah Aku Dapat Dua-duanya Jadi Kalau Misalkan Si Jin Nanti Mau Ganti Build Aku Tinggal Tuker-tuker Sama Sita Bipi Toae Dan Lanjut Untuk Build Jin Konstellasi Dua Talon Juga Udah Dinaikin Gak Perlu Ada Lagi Yang Perlu Direview Dari Jin Selanjutnya Yae Yae Seharusnya Udah Bagus Banget Karena Sebelum Yae Itu Didapetin Mas Arief Masih main Akunnya Jadi Yang Farming Segala Macem Masih Dia Talon Juga Udah Dinaikin Juga Dan Si Kecing Kecing Sebenernya Gak Dipake Juga Karena Dia Memang Lagi Gak Di Farming Artefanya Atau Mungkin Ini Artefa Kecing Dan Dikasih Ke Yae Atau Gimana Aku Gak Tau Tapi Yang Paling Pasti Si Kecing Gak Dipake Intinya Kayak Gitu Atau Mungkin Bekas Pake Cuman Gak Dipake Lagi Soalnya Dia Udah Dibeli Skin Kayak Gini Cantik Gak Gak Dibuel Gak Mas Arief Gimana Sih Mona Disini Kalian Jangan Ke Garam Yang Mau Mona Akun Ini Horor Teman Teman Akun Ini Tung Gak Punya Cici Tapi Dia Kalo Kesebok Selalu Mona Teman Mona Terus Lega Mona Dilo Lega Dilo Yajin Gitu Dia Gak Ada Cici Mona Kecing Masih Gak Ada Mona Horor Cuy Dan Senjata Dan Segala Macem Ini Sebenernya Monanya Itu Bingung Mau Ngapain Dia Punya Mona Tapi Gak Dibual Gak Tahu Dibuat Apa Paling Paling Buat Pajangan Cuman Untuk Artevanya Alhamdulillah Aku Udah Dapet Dua Set Nobles Tinggal Cari HOD Untuk HOD Mungkin Bareng Yelan Nanti Kalo Yelannya Udah Dateng Dari Mona Si Klee Sebenernya Dia Gak Ada Artevanya Jadi Gak Perlu Direview Lagi Untuk Senjatanya Skyward Sara Sara Untuk Support Burstnya Si Raiden Karena Dia C6 Dan Artevanya Udah Jadi Senjatanya Pake Mons Mons Ini Awalnya Dia Pake Stringless Tapi Karena Stringless Aku Pake Visel Karena Visel Seharusnya Perlu Di Spiral Abyss Jadi Aku Ganti Sara Ini Nah Kalo Misalkan Sara Dipake Aku Bakalan Pinjem Nanti Entah Punya Yoimiya Atau Punya Si Visel Juga Yang penting Nanti Sara Dapet Senjata Sinco Sinco Itu Udah Bagus Awalnya Cuman Karena Artevanya Itu Nggak Set Setan Kayak Gini Otomatis Aku Cari Set Setan Yang Bagus Untuk Sinco Akhirnya Dapet Yang Kayak Gini Untuk Konstellasi Konstellasi 5 Talannya Juga Udah Jadi Nggak Perlu Direview Lagi Untuk Sinco Si Xiangling Xiangling Awalnya Dulu Itu Artevanya Itu Belum 4 Emblem Kayak Gini Teman Teman Jadi Sebelum Si Xiangling Jadi Arteva Xiangling Malah Waktu Itu Pinjem Atau Rental Punya Si Hutau Kalau Kalian Ngikutin Aku Spiral Abyss Dari Dulu Aku Pernah Di Posisi Xiangling Belum Jadi Itu Aku Pinjem Punya Hutau Kalau Kalian Ingat Sekarang Xiangling Sudah Jadi Teman Teman Dan Kayak Gini Start Si Xiangling Si Xiangling Bagus Sekarang Kayak Gini Terus Ini APK Energy Recharge Ada Create Rate Pyro Dan Create Damage Start Seperti Ini Rosaria Ini Sebenarnya Aku Bingung Mau Dibuat Apa Tapi Disini Mas Arief Si Rosaria Mau Dibuild Damage Karena Artevanya Blizzard Emblem Dia Sendiri Yang Pasang Untuk Senjatanya Mungkin Belum Dinaikin Tapi Dia Mau Pasang Ini Kenapa Rosaria Create Rate Kecil Aku Tidak Bakalan Khawatir Rosaria Karena Rosaria Bisa Nambah Create Sendiri Dengan Disini Visial Juga Belum Dinaikin Dia Masih Belum Ada Artifak Dan Talent Masih Rendah Sangat Senjatanya Cuman Ini Bekasan Punya Si Kucosara Jadi Untuk Dibuild Mungkin Tidak Terlalu Fokus Karena Si Visial Nggak Aku Pakai Dispiral Abis Peido Juga Gitu Peido Dia Nggak Aku Pakai Dispiral Cuman Untuk Progressnya Si Peido Aku Bakalan Ngebuild Juga Ini Artifaknya Juga Lumayan Udah Jadi Talentnya Juga Udah Dinaikin Sedikit Sedikit Nggak Kayak Si Visial Meskipun Sama Tapi Si Peido Lebih Aku Fokusin Untuk Build Karakter Untuk Diona Diona Juga Nggak Pakai Diona Noel Sayu Dan Segala Macem Ini Sebenarnya Udah Nggak Dibuid Lagi Ini Salah Satu Akun Yang Sebenarnya Caranya Itu Banyak Banget Yang Belum Dinaikin Nggak Kayak Episode 1 Episode 1 Itu Udah Rata-rata 80 70 80 Gitu Bahkan Car-car Yang Ada Di Pocok-pocok Sini Itu Udah Nggak Kayak Gini Oke Teman-teman Cukup Segitu Konten Fix My Viewers Account Episode Keduanya Di Akun Ini Sebenarnya Nggak Ada Banyak Banyak Ngefix Apapun Karena Sudah Dua Bulan Ini Aku Yang Ngefix Ya Teman-teman Tapi Kalau Kalian Nanya Apa Sebenarnya Di Akun Ini Yang Masih Diperluin Banget Sebenarnya Satu Dia Itu Cuman Butuh Ini Aja Karena Banyak Banget Weapon Yang Belum 90 Dan Itu Dipak Car Car Yang Mau Dia Fokusin Kayak Gitu Salah Satunya Contohnya Adalah Ini Belum Dinaikin Juga Dan Dia Cuman Punya 1300 Dan Itu Nggak Cukup Buat Naikin Weapon Bintang 5 Karena Disini Juga Ada Yang Namanya Sky What H Punya Cilde Mungkin PR Cuman Satu Itu Aja Batu PR Kunjoki Untuk Naikin Car Car Kayak Si Pado Fisial Memang Kurang Detailen Nya Teman Teman Mungkin Suatu Saat Nanti Di Saat Sudah Selesai Semuanya Cacarnya Udah Nggak Ada Utang Dan Weapon Nya Juga Nggak Ada Utang Aku Bakalan Naikin Car Car Kroco Kroco Kayak Kayak Gini Ini Meskipun Kroco Kroco Mereka Itu Fuseful Di Sepiral Jadi Ini Tak Pending Dulu Ya Teman Teman Oke Jadi Segitu Terimakasih Semuanya Sudah Menonton Sampai Habis Mohon Maaf Jika Videonya Terlalu Panjang Untuk Kalian Terimakasih Juga Yang Udah Kasih Kritik Dan Saran Itu Membangun Banget Buat Aku Kalian Bisa Kasih Kritik Dan Saran Lagi Di Bawah Apa Yang Harus Aku Perhatikan Lagi Pas Ngefix Akun Viewers Lagi Teman Teman Itu Sangat Sangat Berharga Buat Aku Terimakasih Semuanya Aku Pamit Dulu See you On My Next Video Di Fix My Viewers Akun Episode 3 Bye Bye